Intro Gawat, ngamuk disebut istri ketiga UJ Jennifer Dunn siap lapor polisi Belakangan ini, selebriti kontroversial Jennifer Dunn Tengah ramai diperbincangkan publik Lentaran namanya terseret dalam isu poligami Mendiang Ustadz Jefi Al-Bukhori alias UJ Isu ini diungkapkan langsung oleh istri pertamanya Umi Pipi Umi Pipi menyebut sang suami berpoligami dengan tiga istri Dan istri ketiga merupakan seorang publik figur Jennifer Dunn akan lapor ke pihak berwajib Karena namanya diseret dalam isu poligami UJ Karena permasalahan ini Jennifer sampai bertengkar hebat dengan suaminya Faisal Haris Tak terima disebut istri ketiga UJ Jennifer langsung membantah hal tersebut Bahkan Jennifer sampai membawa pengecaranya Asto Pratondo Yang ditunjuknya untuk melakukan klarifikasi Agar tak membawa namanya dalam isu tersebut Jadi atas berita-berita miring dan isu-isu yang beredar di media sosial Mbak JJ sudah banyak cerita pada kami Yang intinya beliau memberikan tanggapan atau klarifikasi Yang diharapkan menjadi jawaban atas isu tersebut Pujar Asto Pratondo Di Jakarta Barat belum lama ini Jika kasus ini belum juga tuntas Jennifer Dunn akan membawa ke jalur hukum Hal ini dirasa telah mengganggu ketenangan Jennifer Dunn Dan sang suami Seperti diketahui Jennifer memang memiliki banyak hater Karena dianggap kerap menjadi pelakot di rumah tangga orang lain Mbak JJ memberikan asa dan harapan Dia berharap Sudahlah selesai sampai disini Gak usah berkelanjutan Mbak JJ membutuhkan suatu suasana yang nyaman Kata Asto Karena kalau ini berlanjut Tidak menutup kemungkinan Mbak JJ untuk mempertimbangkan Mengambil langkah-langkah hukum Atau apalah namanya Puturnya Sementara itu Sebut Umi Pipi egois Kuasa hukum Jennifer Dunn Minta istri ketiga OJ Diungkap ke publik Kuasa hukum Jennifer Dunn Firman Chandra mempertanyakan Kejuan Umi Pipi Ungkap tindak oligami Almarhum Uji Sebab Banyak orang menganggap tindakan Umi Pipi Telah membongkar aib Almarhum Uji Yang berdampak ke banyak pihak Termasuk Jennifer Dunn Meski bukan aib baginya Kuasa hukum Jennifer Dunn Menganggap Umi Pipi egois Karena tidak melihat dampak terhadap orang yang terlibat Serta meminta agar istri ketiga Uji Diungkap ke publik Agar polemik segera berakhir Sementara itu Firman Chandra mengaku Jennifer Dunn Terusik akan pemberitaan tentang isu istri ketiga Almarhum Uji Yang menyeret namanya Bahkan hal itu berpengaruh kepada kehidupan rumah tangganya Bersama Faisal Haris Padahal Jennifer Dunn secara tegas mengatakan Melalui kuasa hukumnya Bahwa istri ketiga Uji Bukanlah dirinya Namun kalau info yang berkembang Mbak JJ Info yang saya dapatkan langsung via telepon dan WA Pada hari ini Malam ini Mbak JJ mengatakan bukan saya Ujarnya Lebih lanjut Kuasa hukum Jennifer Dunn ini Menilai bahwa Umi Pipi egois Karena tidak mempertimbangkan dampaknya Makanya Balik lagi Uji sudah Almarhum Sudah meninggal dunia Apakah tidak melihat mentaliti anak-anaknya Dari Uji dengan berita ini Ini kan mungkin sebagian orang yang mengatakan aib Kenapa tidak ditutupi saja Ujarnya Sementara itu Umi Pipi mengatakan hal ini bukanlah aib Dan juga untuk menghindari adanya perkawinan Antara anak-anak Uji Mengetahui hal itu Begini tanggapan kuasa hukum Jennifer Dunn Apakah hanya itu golnya Apakah tidak dilihat Bahwa ada orang yang akan terdampak Siapapun Publik figur siapapun Karena disini disebut publik figur Ujarnya Oleh karenanya Kuasa hukum Jennifer Dunn ini Lantas menyarankan Umi Pipi Agar segera mengakhiri polemik ini Dengan mengungkap siapa istri ketiga Yang dimaksudnya Jika menghendaki Sebab hal ini akan sangat merugikan Bagi publik figur siapapun yang dicurigai Tinggal media harus menanyakan ke Umi Pipi Umi Pipi kalau memang mau mengawali Harus mengakhiri Kalau mau Sebut saja Tapi ada konsekuensi Publik figur tersebut Yang disebut Entah A, B, dan C Akan memaafkan Atau konsekuensi kedua Akan menjadi peristiwa hukum Terkait dengan misalnya Pasal pencemaran nama baik Di Undang-Undang ITE Sementara itu Perihal gosip dirinya disebut Sebagai istri ketiga Al-Mahrum Ustadz J.V. Al-Bukhari Alias UJ Artis Jennifer Dunn bersedia Melakukan klarifikasi Bersama Umi Pipi Jika berkenan Firman Chandra selaku kuasa hukum Jennifer Dunn Akan membantu mempertemukan Kliennya tersebut Dengan Umi Pipi Kami sih berharap Kalau memang Umi Pipi berkenan Yuk sama-sama ketemu Sama-sama klarifikasi Kata pengecara Jennifer Dunn Firman Chandra Kalau kami Umi Pipi Ayo Sama-sama ngomong di media Ya oke saja Sambungnya lagi Menurut Firman Seharusnya Umi Pipi Mengklarifikasi Tanpa diminta Pasalnya dari pengakuannya sendirilah Isu istri ketiga Ustadz J.V. Al-Bukhari itu Mencuat ke publik Namun yang sebenarnya Yang harusnya melakukan itu Adalah Umi Pipi Karena Umi Pipi yang memulai Tapi tanpa itu pun Kalau Umi Pipi ngomong itu Bukan JJ ya Sudah selesai Apalagi yang dimasalahkan Ucarnya Dengan alasan Umi Pipi yang bungkam Setelah membuat pertanyaan mengejutkan Membuat Firman bingung Jennifer Dunn terkena imbasnya Gara-gara hal tersebut Nah Sampai sekarang Umi Pipi Tidak mengatakan itu Ini kan menjadi bola panas Bola liar kemana-mana Lebih baik tidak ada dustalah Sampaikan saja Mesti itu pahit Siapa publik figurnya Tegasnya Kalau memang bukan JJ Tolong di stop juga Kan lebih elok Jadi Biarkan masyarakat yang menilai sendiri Karakter Umi Pipi Kenapa menyebar ini dan apa goalnya Menyebar ada informasi Ada istri lain selain Umi Pipi ke publik Imbu Firman Chandra Diketahui Sampai sekarang Masih menjadi teka-teki Siapa sosok istri ketiga Ustadz Jeffrey Al-Boghori Yang disebut dari kalangan artis oleh Umi Pipi Setelah muncul nama Oki Setia Nadewi Kini nama Jennifer dan ikut terseret Sebelumnya Umi Pipi membuat pengakuan mengejutkan Tentang almarhum suaminya Semasa hidupnya Dia bilang UJ punya tiga istri Umi Pipi baru berani bongkar Setelah Ustadz Jeffrey Al-Boghori meninggal sekian lama Pasalnya Dia tidak mau anak-anaknya tak mengenal sosok saudara kandungnya yang lain Dia juga masih mencari anak dari istri kedua Ustadz Jeffrey Al-Boghori Sampai sekarang Bagaimana menurut pendapat Anda?